Intro Untuk mengupayakan peningkatan kualitas pendidik maupun siswa yang dididik, maka sekolah swasta bersama Dewan Pendidikan Kota Batam menggelar kegiatan serak aspirasi dari sekolah-sekolah swasta di Batam. Aspirasi ini muncul terkait minimnya minat saat PPDB, pemberian insentif guru yang belum rata, dan kebutuhan bantuan fisik sekolah. Kegiatan serak aspirasi yang dilakukan di kantor Dinas Pendidikan Kota Batam ini dihadiri puluhan kepala sekolah swasta, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama dan yang setaranya. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam Sudir Mandianto mengatakan, jumlah sekolah swasta di Batam setiap tahunnya semakin bertambah, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada sekolah negeri. Oleh karena itu, demi peningkatan kualitas pendidik maupun siswa, serta untuk setara dengan sekolah yang sudah mapan, dan juga setara dengan sekolah negeri, pihaknya merasa perlu untuk mendengarkan semua aspirasi terkait kendala yang dialami. Umumnya pihak swasta menginginkan adanya kebijakan pemerintah terkait PPDB, pasalnya minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta sangat minim. Selain itu, insentif kepada guru swasta diberikan secara menyeluruh. Pemerintah juga diharapkan memberi ruang bagi swasta untuk berkesempatan mendapatkan bantuan, terutama untuk pembangunan infrastruktur sekolah. Hingga saat ini jumlah SD dan SMP serta yang setara di kota Batam adalah 57 unit SMP negeri, 144 unit SD negeri, 87 unit SMP swasta, serta 200 unit SD swasta. Ketika nanti pemerintah mengeluarkan kebijakan, mengambil keputusan, ini bisa mengakomodir harapan-harapan dari sekolah swasta tersebut. Maka pada hari ini kami undang dari jenjang SD, SMP, kemudian MI, kemudian MTS, agar mereka dapat menyampaikan apa saja yang menjadi harapan-harapan mereka terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Beberapa yang tadi menyampaikan aspirasinya, kami menangkap, mereka menitik beratkan pada beberapa persoalan. Pertama terkait dengan PPDB, kawan-kawan di swasta merasa gundah, merasa risau, minat masyarakat ke swasta itu cukup rendah. Akhirnya mereka berharap ada kebijakan khusus dari pemerintah supaya swasta juga mendapatkan siswa pada tahun-tahun pembelajaran itu. Dari Batamuk, Pelawan Riau, Andri Sofyan Tribrata TV, Salam Tribrata! Mendaftar-andaftar satu ribuan yang mau terima yang terima.